bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih udah nonton lagi dan hari ini gue pengen apa ya namanya ya sedikit bercerita bahwa kemarin-kemarin kan gue kan udah posting terkait produk digital gitu ya bagaimana cara memulai bikinnya bagaimana step by step untuk menjualnya segala macem gitu ya dan itu udah gue bikin 2 part cuman ternyata ada aja orang-orang yang masih bingung gitu gimana cara apa namanya ya ngejual skillnya gitu bahkan ada yang ngerasa bang gue gak tau nih skill gue apa gitu nah sebenernya kan gue udah jelasin ya kalau emang pengen dibenda bareng-bareng masuknya ke kelas gue ada kelas digicuan project gitu cuman kan emang gak semuanya alokasi kemudahan untuk daftar kelasnya ya walaupun emang harganya cuma 130 eh harganya 159 ribu untuk yang sekarang ya BATS2 gue akan share 5 produk digital yang kira-kira bakalan rame gitu atau bisa dibilang ini nichnya lumayan nichnya lumayan oke dan bisa dijual bisa dijual banyak gitu kayaknya sih di Indonesia gitu insyaallah dan ini kalau misalnya emang teman-teman sedikit ini punya aja ya ini bisa diterapin cara risetnya akan gue praktekin disini gitu oke sama-sama kita cari produk digital yang emang oke dan gue udah riset dari 5 ini 5-5 nya itu oke insyaallah ya mari kita langsung ke dashboardnya oke Bismillah kita langsung buka ke dashboard terus buka namanya Etsy teman-teman buka Etsy aja nah disini tuh banyak banget produk digital yang statusnya tuh PLR PLR tuh gue lupa singkatan ya tapi ini intinya sebenarnya bisa dijual lagi itu punya lisensi lah intinya jadi lo boleh lo remake lo tulis judulnya ulang lo lo abis beli download abis itu lo bisa redesign ulang lah tapi konsepnya kayak gitu misalnya ya jadi itu enaknya tuh beli PLR jadi kalau misalnya lo ngerasa gak bisa beli produk lo gak bisa bikin produk digital lo bisa beli aja cari disini misalnya kayak produk pertama yang gue notice bagus itu adalah apa namanya party party gamer party games party games party games namanya nah jadi ada game-game yang emang apa namanya ditujukan sama anak-anak gitu kayak gini misalnya contohnya ini teman-teman ini tuh game yang emang nantinya bakalan bisa dimain sama teman-teman anak-anak tuh jadi orang tuanya nge-printin nanti gamesnya ini bisa dimain kayak kartu-kartu gitu jadi bisa main sama-samaan kartu segala macam jadi ini kayak board game lah nah ini tuh rame di Amerika gitu di US sama di Kanada dan ini udah dapet 391 review nih ini harganya juga gak tau berapa harganya 36.000 nih jadi kalau misalnya lo pengen beli aja ya bisa tapi kalau misalnya lo pengen bikin contek aja idinya kayak gitu jadi cari-cari disini tuh namanya board games board game atau party games itu tuh kayak semacam printable yang bisa di print-print sama customer kita nantinya dan mereka tinggal olah aja cara bermainnya gitu intinya sih party game tuh lagi rame kayak tadi kan penjualannya kalian liatin ini udah 547 ya ini udah 7.000 yang beli ya kan terus ini ada party 5 gue ngerti main kayak gimana sih tapi ini kayak birthday party gitu juga ini udah 102 ini teen birthday game nih ini buat remaja ini udah 3.600 yang beli kebayang kan kali 110.000 gitu wah banyak banget gitu nah yang kedua itu yang pertama yang kedua itu adalah wedding planner teman-teman kalau misalnya bikin wedding planner wedding planner ini wedding planner ini bentuknya kayak spreadsheet gitu jadi file yang emang bisa diakses sama dia nantinya jadi produk digital juga ini ada sekitar 2.800 udah kebeli dan ini tuh harganya 175.000 kalau lo bisa bikin pake excel gitu-gitu ya atau kayak gini nih printable ini printable nih kayaknya sini tuh ini step by stepnya kayak lo nyediain lo stepnya pertama misalnya catering checklist apa photographer checklist segala macam jadi step by stepnya gitu langkah-langkahnya karena banyak anak-anak sekarang yang mau nikah itu pake cara mereka gitu jadi kayaknya menarik gitu bikin wedding planner tuh nah ini nih kayak gini nih tuh dia persiapan-persiapan kayak wedding budget guest list wedding party segala macam venue jadi ini step by stepnya dan ini menarik banget menurut gue ini lakunya lumayan bayangkan bayangin ya 175.000 gila harganya nah itu yang kedua yang ketiga bisa lo bikin budgeting planners ini juga salah satu yang lumayan gue notice rame apalagi di Indonesia kan ada UMKM yang UMKM itu bisa terhitung banyak banget gitu dan apa namanya kayaknya akan sangat apa ya cocok gitu ke mereka yang mana mereka tuh pembukuannya gak oke gitu rata-rata masih belum oke gitu jadi lo bisa bikinin kayak gini nih lo bisa beli produk-produk yang sudah bisa dijual lagi PRR-nya cari nah misalnya ini nih ada 1.400 ya harganya Rp. 88.000 ini ada yang Rp. 46.000 tuh tinggal cari aja yang murah-murah aja terus udah gitu nah aduh nyamuk lagi nih misalnya nah misalnya nih lo udah liat udah liat ininya nih testimony-nya tuh 10 full dari 10 gitu kan nah ini tuh bisa lo tiru atau ya lo beli aja terus lo download ya lo tinggal ganti jadi bahasa Indonesia gitu dan tinggal lo tiru-tiruin aja gitu tinggal lo ubah warnanya mungkin atau lo ganti brand depannya covernya segala macem bisa ini ini sangat bisa banget nih dijual lagi nantinya kalau emang lo gak bisa bikin produknya ini bisa dijual ini menarik banget sih menurut gue dan apa namanya budgeting planner tuh penting banget karena gak cuma OMKM bisa juga buat rumah tangga gitu ketika dia mau bikin rumah tangga baru dan dia pengen punya program apa punya rumah baru segala macem dia butuh budgeting planner gitu untuk anak sekolahnya juga gitu jadi lumayan kepake banget sih ini tuh marketnya luas tinggal diganti angle-nya aja bisa dijual gitu yang ketiga itu adalah organization organizer labels jadi kita tau bersama ya temen-temen untuk rumah-rumah jaman sekarang gitu apalagi yang rumah tangga rumah tangga baru mereka pengen tuh kayak estetik-estetik gitu nah ini tuh bisa dilihat ini tuh label-label buat makanan label-label buat kayak tempat cucian segala macem gitu ini tuh dijual disana tuh dan laku dan disini juga harusnya laku karena ya sudah menganut paham minimalis dan clean gitu keren gitu nah ini tuh lu bisa bikin kan sebenernya kayak gini tuh di apa namanya sorry di kanva gitu nah tinggal dicontek-contek aja desainnya diikut-ikutnya sedikit segala macem nah kalau lu pengen jualan fisiknya sekalian juga bisa tapi kalau lu jualan desainnya aja ya gak apa-apa juga yang monggo juga itu insya Allah sih bisa aja gitu tinggal udah sesuai nama ukurannya segala macem lokasi info ukurannya info kertas pake kertas apa dan lain-lain dan mereka akan nge-print nantinya di tempat pengetakan gitu sih jadi menurut gua ini juga salah satu yang apa ya menarik di tahun 2024 dan ini bisa dijual nantinya insya Allah nah kayak gini-gini tuh elektronik segala macem mereka tuh butuh sih sebenernya apalagi gua juga butuh karena gua juga menempelkan beberapa kotak gua dengan kayak gini gitu walaupun bikin sendiri gitu kan kayak gini ini bisa ditiru nih temen-temen ya oke oke ya itu yang ke empat yang kelimanya yang terakhir adalah ini kalau gua pregnant or organizer jadi buat orang-orang yang lagi mau menuju kehamilan atau bahkan mereka lagi hamil gitu kan mereka kan punya daya dari khususnya gitu ya step by stepnya dari bulan pertama sampai bulan ke-9 ya kalau di kalau di Indonesia kalau setahu gue di bulan ke-8 tuh kita punya bulan ke-7 atau bulan ke-8 itu kita punya yang harus dicetik checklist-checklist tuh kayak detaknya udah berapa per detak-detak si bayinya gitu udah-udah apa perberapa menit itu berdetak gak gitu-gitu kan untuk ngecek bahwa bayinya baik-baik aja itu tuh kepake tuh untuk si pregnant apa namanya organizer ini jadi atau misalnya lu pengen si orang ini tuh pake pregnant organizer untuk persiapan dia menikah apa namanya hamil gitu misalnya setiap hari pertama dari mulai kesuburannya dia konsumsi apa terus habis itu dia ngapain olahraganya ngapain yang sehat gitu jadi lu bikinin itu tuh bikinin alurnya nah ketika mereka ngerasa ini oke ini kayaknya bakalan jadi laris juga gitu kayaknya ini ada printable juga ini 50 ribu kita liat ya tuh pregnancy journal jadi ya itu isinya tadi gue bilang kayak semacam ya ada olahraganya ngapain terus detak jantungnya wik keberapa jadi gitu sih ada foto segala macem itu kepake dan menurut gue anak-anak sekarang itu insya Allah pake beli gitu ada aja marketnya jadi tinggal diambil angle-nya aja dan cara kita deliver ke masyarakatnya atau ke konsumennya jadi ujung-ujungnya produknya mau gimana pun bagusnya juga kalau misalnya kita gak tau cara jualannya ya percuma gitu jadi selain kita udah ketemu produknya apa PR selanjutnya adalah gimana cara menjualnya gimana cara kita ngebangun persona bahwa kita itu adalah mastering dari si produk kita sendiri gitu nah semua itu gue ajarin di kelas gue di Gijuan Project jadi disitu tuh gue bedah gimana caranya lu muasain skill lu dan akhirnya lu bisa ngejualnya secara organik maupun paid nah disitu juga ada apa namanya ya grup diskusi yang mana lu bisa tanya jawab sama gue langsung dan bisa bertukar fikiran sama member-member lain karena member-member lain juga apa ya ketika mereka nanya gue jawab itu jadi insight baru untuk member lain yang mungkin produknya mirip-mirip gitu dan disana tuh gak ada kerasaian gitu bener-bener kayak terbuka barang-barang gitu dan emang tujuannya goalsnya adalah pengen punya produk digital sendiri yang bisa dijual tanpa harus peduli apa gak peduli sama perang harga gitu jadi gue pengen jual segini yaudah segini aja gitu jadi udah nikmatin gitu kayak yang gue lakuin di sebelum-sebelumnya gitu sebelum gue jualan kelas digicuan ini kan gue juga sampai sekarang gue masih jualan produk digital gue yaitu ada gue jualan template sama ada jualan e-book gitu terkait pengusaha jadi emang gue udah nentuin target gue nah gimana caranya itu ya itu tadi kalau misalnya emang belum tau cara ngejualnya coba gabung di kelas gue dan emang itu gak gratis temen-temen itu berbayar jadi siapkan aja uangnya kalau misalnya emang belum jadi tabung dulu kalau misalnya emang merasa gak worth it ikut kelas gue lo pengen yang gratisan boleh silahkan dicari di youtube aja lo kumpulin materi-materi dan lo tes-tes sendiri aja gitu ya lo tes dari materi 1 ke materi 2 materi ketiga materi kapa sampai materi sekian yang akhirnya lo bisa ngerasa oh gue cocok di materi ini jadi ya kalau lo gak rasa waktu lo masih banyak silahkan tes-tes aja gak apa-apa juga karena banyak banget yang udah bikin juga gitu yang gratisan ya monggo gitu tapi kalau emang pengennya diarahin dan emang di mentoring sama gue bisa langsung masuk gabung di Digituan Project linknya ada di deskripsi gue masukin atau langsung bisa klik di masday.web.id slash dcp oke temen-temen jadi sekian dulu 5 ide produk digital yang bisa dieksekusi di 2024 ini dan menurut gue ini sangat worth it buat dicobain dan gue juga disejujurnya ngambil dari 5 ini gue kayaknya gue lagi gue akan nge-create bahkan harusnya video ini dibikin gue udah bikin judulannya kalau misalnya video ini udah di upload gue udah bikin nih diantara 5 ini nih jadi gue udah bikin salah satunya untuk gue nantinya akan gue jual gitu dan ini menurut gue menarik gitu dan pesannya ada oke temen-temen sekian dulu dari gue terima kasih udah nonton jangan lupa di like komen dan subscribe kalau berguna kalau bermanfaat gue pamit assalamualaikum bye